akan memberikan tugas kepada siswa untuk melihat konten videonya, dikasih linknya. Tapi kita tidak bisa mengetahui progres siswa tersebut. Kita tidak tahu siswa itu benar-benar menonton dari awal atau sampai akhir, atau hanya menonton sebagian-sebagian saja, atau misalkan kita juga tidak tahu apakah siswa itu paham dengan konten video yang kita berikan. Nah, di Adpuzzle, masalah tersebut bisa kita atasi. Baik, sekarang saya kenalkan apa itu Adpuzzle. Jadi Adpuzzle itu adalah sebuah aplikasi video berbasis web, jadi bisa diakses menggunakan browser yang mudah digunakan. Saya lihat simpel ya, penggunaannya simpel, saya yakin Bapak-Ibu pasti bisa menggunakannya. Jadi nanti dalam satu video itu, dalam satu video sekaligus, Bapak-Ibu bisa melihat keterlibatan siswa seperti yang tadi di awal saya sebutkan ya. Nah, jadi singkatnya dengan Adpuzzle, Bapak-Ibu bisa memilih video, menambahkan pertanyaan di dalamnya ya. Jadi di dalam selah-selah video itu, kita bisa tambahkan pertanyaan kita sendiri, ataupun berupa komentar, atau berupa narasi. Dan kemudian menugaskannya kepada siswa. Dan setelah ditugaskan, nanti bisa ada feedback juga dari kita ke siswa. Misalkan tugasnya sudah dikumpulkan, kita beri feedback ke mereka. Nah, itu di Adpuzzle bisa memungkinkan seperti itu. Nah, fitur-fitur apa saja yang ada di Adpuzzle, nanti ini saya pemahaman dulu, berikutnya nanti kita demokan seperti apa. Cara daftar dan bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama, kita dapat mengubah video apapun menjadi feedback kita sendiri. Jadi, video yang ada di YouTube, itu semuanya bisa kita gunakan, digunakan untuk konten pembelajaran kita. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya, kita bisa menggunakan sumber daya orang lain, jadi yang ada di YouTube, misalkan ada punya orang lain, juga bisa kita gunakan. Tidak hanya konten di YouTube kita sendiri. Ataupun, misalkan Bapak-Ibu tidak bisa mengupload di YouTube, tapi punya konten video sendiri di komputer, sudah bikinnya sendiri, gitu ya. Kita juga bisa mengupload atau mengunggah video kita sendiri di Adpuzzle. Nah, berikutnya, fitur yang lain dari Adpuzzle, kita bisa melihat progres persentase penyelesaian. Berapa persen siswa yang sudah melihat video kita, ya, durasinya berapa lama itu kelihatan nanti, ya. Sehingga kita akan tahu nanti siapa aja yang sudah tuntas, yang menonton video itu yang sudah tuntas, baik menontonnya maupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan dalam video. Nah, seperti LMS, Learning Management System, ya, kayak Modal ataupun Admodo, misalkan ya, Adpuzzle ini juga bisa ditambahkan tanggal-tengat waktunya, tanggal-tengat tugasnya. Kan, video ini bisa diakses dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, setelah itu tidak bisa diakses lagi. Nah, itu bisa kita atur tanggal-tengat tugasnya. Nah, selanjutnya, kita dapat menyematkan pertanyaan dan catatan di seluruh video. Jadi, di antara video itu nanti kita bisa selipkan pertanyaan, ya, ataupun catatan. Ya, nanti videonya akan berhenti secara otomatis. Lalu, bisa bergerak maju lagi setelah siswanya merespon. Ya, dan itu bisa kita kunci. Misalkan siswanya, kan, biasanya pengen cepat nih, di-skip aja lah. Nah, tombol skipnya bisa kita kunci, jadi tidak bisa di-skip nanti oleh siswa. Paksa harus melihat videonya. Oke, nah, berikut kita dapat memberikan tanggapan umpan balik untuk ditampilkan setelah terkirim respon. Jadi, setelah siswa memberikan respon videonya, nah, kita bisa review dan berikan umpan balik, ya, kepada siswa. Bisa secara otomatis, bisa juga dengan secara manual oleh kita berikan umpan baliknya. Oke, sekarang bagaimana cara mendaftarnya? Ini saya paparkan dulu di PowerPoint, nanti kita langsung coba praktekan, ya. Jadi, yang pertama, Bapak-Ibu, nanti di browser buka halaman website, adpuzzle.com, ya, di kotak adres, ataupun di Googling, di Google juga bisa, ya, nanti Bapak-Ibu tinggal mengklik tombol biru yang besarin. Ini, sign up, ya. Nah, setelah itu, nanti akan ada dua pilihan setelah mengklik tombol sign up, yaitu memilih sebagai teacher, ataupun memilih sebagai student, ya. Daftarnya, satu saja emailnya, tidak usah mendaftar untuk akun student dan akun teacher, ya. Jadi, satu saja, nanti dari satu akun itu, Bapak-Ibu bisa masuk sebagai teacher, juga masuk sebagai student. Misalkan nanti mau mencoba belajar kursus menjahit, misalkan kalau ada di Adpajal, ada kursus itu, kita bisa daftar sebagai siswa di situ di Adpajal, ya. Nah, nanti pilih M teacher, ya. Nanti setelah pilih sebagai teacher, Bapak-Ibu diadapkan kedua pilihan, ya. Yaitu sign in with Google dan sign up with Adpajal. Nah, kalau Bapak-Ibu punya akun Google yang ada classroom-nya, Google Classroom, biar simple, gitu, ya, untuk memasukkan siswanya, gunakan sign in with Google yang ini. Ataupun misalkan saya tidak punya akun classroom, tapi mau pakai sign in with Google, karena punya akun Google juga nggak apa-apa, ya. Atau misalkan kalau tidak tertarik dengan akun Google, bisa mendaftar di akunnya Adpajal, ya. Sign up with Adpajal. Nanti tinggal memasukkan nama depan, nama belakang, dan email seperti biasa, gitu, ya. Oke. Nah. Tampilan sharing yang... Halo. Set, Pak. Oden.